Terimohon mengatakan bahwa Pegi Setiawan bukanlah Pegi Perong. Seharusnya dari pihak termohon mengatakan Pegi Setiawan adalah Pegi Perong, mereka tunjukkan buktinya. Tapi ternyata kami menunjukkan bukti kami bahwa Pegi Setiawan adalah bukan Pegi Perong, berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan, itu sudah menegaskan sangat jelas di hari kejadian Pegi Setiawan berada di kota Bandung ini. Tapi yang kami sayangkan dari pihak termohon sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti tersebut. Yang mereka sampaikan adalah putusan-putusan pengadilan delapan narah terpidana, permohonan gerasi. Kalau kita maknai ini semua, bukti surat yang diajukan oleh pihak termohon, ya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pegi Setiawan, yang ada kaitannya dengan Pegi Perong. Di sini klunya adalah apakah Pegi Setiawan adalah merupakan Pegi Perong? Kami katakan bukan, harusnya itu yang mampu dibuktikan oleh pihak termohon. Tapi faktanya sampai persidangan selesai, dalam agenda pembuktian tidak mampu dibuktikan. Makanya sejak awal dugaan kami bahwa pihak kepolisian tidak mampu membuktikan dua alat bukti, ternyata faktanya ini benar, tidak mampu dibuktikan. Dan makanya sangat beralasan ketika Hakim Tunggal memutus permohonan kami dengan putusan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang selanjutnya kemudian membebaskan Pegi Setiawan dari rumah tahanan Polda, Jawa Barat. Kira-kira demikian. Intinya gini kawan-kawan, intinya dari Polda tidak bisa menunjukkan kepada kami kalau Pegi Perong itu adalah Pegi Setiawan. Sebab klien kami adalah Pegi Setiawan. Itu aja intinya ya. Terima kasih.